Hai Oke kita coba lagi Averus kita masih tunggu nah ini lagi-lagi saya nggak tahu kenapa no user available sebentar ya kita sudah eh hai hai Selamat datang teman-teman, ini kita masih menunggu dari Averus Semoga tidak live terpisah karena kita mulai dari akunnya TII, lagi masih tes dulu Teman-teman Averus, apakah bisa bergabung? Oke, oke, Mas Rian sudah bergabung Akan kita, oke, kita sambil menunggu teman-teman Averus bergabung dengan TII Sambil saya bisa berikan pembukaan Halo Mas Rian Halo Mbak, apa kabar? Maaf ya, alhamdulillah sehat Koneksi oke Mas? Sementara oke, tapi memang problemnya di penggunanya nih Penggunanya ini tidak milenial Makanya kita butuh inklusi anak muda ya, nggak? Betul sekali, terlepas sekali itu Mas Rian, kita tetap stay di sini Saya sambil ingin kasih pembukaan dulu untuk teman-teman yang sudah hadir di sini Selamat pagi teman-teman semua Salam sejahtera, salam sehat, salam nusantara untuk kita semua Saya Adinda Tendriangke Mukhtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research Di sini bersama dengan Mas L. Rian Syah Mas Rian, Ketua Bidang Program dari Komunitas Averus di Malang ya Ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal bagaimana sih peran penting kaum muda Dalam mengelola dan menganalisis data Ini adalah episode ketiga dari seri Demokrasi Talks Yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif Kalau teman-teman ikuti sejak kemarin, topik yang kami angkat ini beragam Jadi yang sesi pertama dengan Direktur Eksekutif Drew Padi dari Bandung, Jawa Barat Mbak Anti, kita bicara soal menilik praktik inklusi dan perspektif gender dalam parpol Lalu di sore hari kita membicarakan mengenai dinasti politik ya Yang menjadi satu anomali ketika kita bicara soal demokrasi bersama Mas Muhammad Kaprawi Peneliti dari Lembaga Studi Kebijakan Publik di Kota Makassar Nah, di pagi ini kita bersama teman dari Komunitas Averus akan membicarakan Pentingnya kaum muda dalam mengelola dan menganalisis data Tadi juga awal Mas Rian sempat bilang nih Ini penting nih milenial nih, apalagi memakai sosial media dengan beragam platformnya Untuk yang kadang-kadang belum lagi masalah ini ya Koneksi paket datanya dan segala macem Nah, untuk teman-teman yang bingung apa sih Koalisi Masyarakat ini Banyak banget koalisi ini justru menunjukkan demokrasi kita yang sangat vibrant Jadi komunitas, maksud saya Koalisi Masyarakat Sipil ini Kami terdiri dari Denonisian Institute yang berbasis di Jakarta Komunitas Averus yang berbasis di Malang Drupadi di Jawa Barat Alterasi Indonesia di Yogyakarta Lalu ada juga Drupadi di Bandung Sebenarnya masing-masing dari lembaga-lembaga ini Sudah lama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan demokrasi Partisipasi publik, kebijakan publik, dan lainnya Tapi kami baru berkenalan tahun lalu Dan masing-masing memang mengerjakan upaya bersama Untuk mendorong reformasi internal kelembagaan parpol Dan inklusi anak muda dalam parpol Jadi ini akan menjadi seri yang seru nih Mas Rian Untuk kita ngobrol-ngobrol Karena bersama teman-teman mitra lainnya IG Live Series ini adalah salah satu kegiatan Insya Allah kalau semuanya lancar kita akan ada Press conference dan juga ada online public discussion Bersama teman-teman mitra Karena setiap daerah punya konteksnya Begitu juga ketika kita bicara mengenai partai politik Nah Mas Rian Ketika teman-teman komunitas Averus mengangkat topik ini Dan memang kan koalisi kita memang sangat mendorong Tentang pentingnya posisi parpol berdasarkan data Berdasarkan bukti Kenapa sih peran kaum muda itu menjadi sangat penting gitu Mengelola dan menganalisa data di parpol Silahkan Mas Rian Ya terima kasih Mbak Dinda ya Atas waktunya Jadi selamat pagi menjelang siang Buat rekan-rekan semuanya Topik ini memiliki relevansi dengan apa yang sedang Kami bangun ya bersama koalisi ya Bagaimana koalisi masyarakat Seripil ini Rupanya masih sangat berharap Terhadap keperadaan partai politik Agar lebih performnya lebih baik lagi Dalam konteks mengawal demokratisasi ke depan Sebagai mana kita tahu pilar utamanya memang partai politik yang Itu salah satu perjuangan inti kita Dulu waktu kita masih di era 98 itu Yaitu tentang masalah pelembagaan partai politik yang lebih demokratis Yang lebih mencerminkan aspirasi dan platform berbagai macam Aspirasi politik dari warga negara Indonesia Yang tentu saja ke depan Koalisi masyarakat Seripil ini Pasti akan ingin berkontribusi dalam Membangun dan bekerjasama berkolaborasi Untuk membangun politik kita Melalui pelembagaan partai politik yang inklusif Yang responsif dan relevan Tiga kata kunci ini cukup mengenal Untuk konteks hari ini Kalau kita melihat beberapa Waktu yang lalu mungkin ya Di tahun 2020 Bagaimana Semacam ada Kondisi yang tidak asimetris Antara opini di publik Dengan bagaimana pilihan-pilihan politik Rekan-rekan kita yang disenayan Baik itu mulai Berkenaan dengan Omnibus Law Terus kemudian pelaksanaan Pilkada Pro kontra ditunda atau tidak Kemudian juga dengan RUU KUHP RUPKS dan sebagainya Yang ada semacam asimetris Antara Apa yang sedang dipilih Sebagai istilah politiknya Rekan-rekan di Senayan Dengan opini publik yang Beredar di lapangan Meskipun ini sebagai satu contoh Maka Saya rasa relevan Itu menjadi kata kunci yang penting Relevan dan responsif Menjadi kata yang penting Sehingga Dalam Mengkonekkan ya Dalam menyambungkan bahwa Apakah partai politik itu memiliki relevansi Apakah partai politik itu Responsif Tentu saja itu membutuhkan Satu pembacaan Terhadap realitas aspirasi itu Yang sebagaimana kita tahu Bahwa salah satu fungsi partai politik Dari lima fungsi yang ada di undang-undang Tahun 2008 itu adalah Partai politik memiliki fungsi Sebagai sarana agregat Menyerap Menghimpun aspirasi dari publik Yang kemudian menyuarakannya Bahkan kemudian membuat langkah-langkah kebijakan Karena partai politik memiliki tangan Untuk melakukan Pembuatan dan perubahan kebijakan Nah berangkat dari situ Kita sering juga menjumpai Bagaimana bahwa Ketika ada Kelompok-kelompok Masyarakat sibil Di Jakarta Mungkin juga di daerah Yang kemudian Mengatasnamakan Kepentingan publik Masyarakat Mesti selalu Perdebatan yang muncul Dengan elit politik itu adalah Kamu itu mewakili Masyarakat yang mana Begitu ya Sehingga Mereka kemudian memaparkan Kemarin saya baru bertemu Dengan konstituen Saya di daerah ini Daerah itu Mereka setuju Dengan langkah politik ini Nah perdebatan ini menarik Satu sisi Karena apa Ini adalah Bagaimana kemudian Opini publik yang hari ini Beredar di masyarakat Itu memang Butuhkan Sebuah Argumentasi Yang meyakinkan Tidak cukup Hanya sekedar Saya mewakili Kepentingan masyarakat Saya mewakili Keaspirasi Dan opini masyarakat Tapi kemudian Hanya klaim Sehingga di proses itulah Maka Relevansi partai politik Perlu membangun Satu basis Argumentasi Yang lebih meyakinkan Dan diakui Sehingga Ketika ada Berbagai macam Prokontak Terhadap isu Dan kebijakan Itu masing-masing Juga bisa menyajikan Informasi Yang berbasis Dari data Lapangan Nah Kita Masuk ke tema Mengapa tema ini Menjadi penting Karena Hari ini Inklusi Politisi muda Atau anak muda Dalam politik Itu nyaris Tidak ada perdebatan Mbak Tindak Karena memang Dari proses diskusi Kami dengan beberapa Elite partai Di Jawa Timur Ketika kita diskusi Tentang masalah Peran anak muda Kiprah anak muda Di politik Bagaimana mereka Mendapatkan peran Mereka setuju Semuanya setuju Dan kemudian Bahkan mereka Tidak hanya setuju Mereka bisa memberikan Beberapa alat bukti Yang itu dibuktikan Dengan Membuat Daftar etalase Beberkader-kader Politisi muda mereka Yang kemudian Berkiprah Mereka juga Menyajikan Beberapa Program-program Yang kemudian Dialamatkan kepada Anak-anak muda Setidaknya Secara Fatsun politik Bahwa Inklusi anak muda Terhadap Peran dan kiprah Di politik ini Nyaris tidak ada Perkebatan Karena argumentasi Itulah maka Relevan juga Topik ini Yang kedua Barangkali juga Ini berangkat Dari pemahaman Bahwa Kita sudah Mengalami Awal-awal Bonus demografi Dimana Anak muda Dan usia Pemilih muda Yang hal ini Menjadi salah satu Basis konstituen Dari partai politik ini Akan membesar Terus Seiring dengan Berjalannya waktu Karena ini memang Demokrasi ke sana Artinya ketika Orientasi Partai politik ini Keperbihakannya Kepada masyarakat Yang masyarakat Secara demografis Hari ini adalah Menempatkan Usia-usia produktif Dan muda itu Menjadi Basis konstituen yang paling besar Maka ini tidak bisa Dianggap remeh oleh Partai politik Dan para politisi Nah kemudian Relevansi yang terakhir Adalah yang ketiga Adalah ketika Hari ini kita menyadari Bahwa Kondisi demokrasi Dan politik kita Berada dalam Era-era Arus informasi Era-era Sosial media Era-era Pengembangan teknologi Yang kita Sering dengar Dengan 4.0 itu Maka Mau tidak Mau Dunia ini Cukup Available Bagi anak-anak muda Sehingga Dalam pengamatan saya Di berbagai macam Partai politik Mereka sudah Melakukan Recruitment Besar-besaran Kepada Anak-anak muda Ketika termuda Untuk kemudian Mereka Diajak untuk Mengelola Publikasi Dan media komunikasi Mereka Meskipun Masing-masing Memiliki Strategi yang berbeda Memiliki Cara-cara yang berbeda Tapi setidaknya Awareness Elit politik kita Terhadap relevansi Dunia politik Demokrasi hari ini Itu kelihatan Mungkin tidak Untuk Melibatkan Anak muda Untuk terlibat Nah pertanyaannya adalah Bagaimana peran-peran itu Kemudian bisa dimanfaatkan Secara maksimal Oleh teman-teman muda Kira-kira Ilustrasi singkatnya Begitu Mbak Untuk awalan Saya ingin Melanjutkan Dari poin Yang tadi Mas Rian bilang Bahwa Sebenarnya Tidak ada lagi Perdebatan Karena juga tadi Ada bonus demografi Yang disebutkan Mengenai inklusi Atau partisipasi Anak muda Dalam politik Toh juga dari Pak Pol Kami pun dari TI Waktu grup discussion Dengan partai Di tingkat nasional Tidak ada masalah Dengan itu Karena memang Ada saya partai Dan bahkan Anak-anak muda pun Politisi muda Dilibatkan bahkan Untuk posisi strategis Misalnya Untuk pemenangan Dalam pemilu Nah kalau kembali lagi Ke sisi data Kalau dari kerja-kerja Teman-teman Aferus Mungkin Mas Rian juga bisa cerita Tadi Terkait memang Kemampuan Atau Kebiasaan juga Generasi-generasi muda Ini ya Menggunakan Platform sosial media Bagaimana ketika Mereka Meneratkannya Ketika mereka Jadi bagian Di dalam Parkol Apakah Kalau dari Pengalaman teman-teman Aferus Kebanyakan Politisi muda ini Atau teman-teman muda ini Banyak dilibangka Atau ketika mereka Berpartisipasi Ada juga yang Dari sisi Masyarakat sipil Atau dari akademisi Lalu mereka memberikan Masukan ke Parkol Karena tadi yang menarik Memang Realita politik kita Kan juga masih menunjukkan Adanya Asimetri Yang tadi dibilang oleh Mas Rian Antara aspirasi Di politisi Parkol Di parlemen Dan aspirasi Sesungguhnya Sehingga Menurut Mas Rian Representasi Atau Klaim-klaim Atas representasi Itu tidak cukup Tapi relevansinya Sama gak Ini suaranya Kepentingannya Lalu berbasis Data Mungkin bisa diceritakan Dari pengalaman Teman-teman Aferus Ketika mendorong Al-Tersenai Iya Makanya kemudian Itu kan ada Yang tidak nyambung Antara satu Fenomena Opini publik Yang berkembang Dengan kemudian Trend hari ini Yang Masih Belum Belum nyambung Dengan kerja-kerja Politik Nah yang saya amati Sampai hari ini Keterlibatan Anak-anak muda itu Dalam kerja-kerja Politik Melakukan Apa Aktivitas Peran strategis Di partai Mereka biasanya Hanya Sementara ini ya Masih pada Dua ranah Yang pertama adalah Pada konteks Pengelolaan Di organisasi Mudanya Yang kedua Adalah pengelolaan Di konteks Sosial media Dan digital Konten Sehingga proses Recruitment Teman-teman Dalam terlibat itu Baru pada tahap Ini ya Komunikasi politik Membangun komunikasi Politik Citra Partai politik Mempublikasikan Berkegiatan Dan bahkan Mereka melakukan Beberapa kegiatan Pelatihan-pelatihan Yang terbaru Mereka juga sedang Mengembangkan Pola-pola Platform digital Untuk membangun Dokumentasi Data Dan sebagainya Tentang Pemilih Perolehan Pemilu Dan sebagainya Data-data itu Sudah mulai Dikerjakan Di beberapa Partai politik Setidaknya Yang sempat Saya intip Jadinya di PKB PKS Sama Demokrat Yang lain Saya yakin Juga Sedang melakukan Itu Dan tak pikir Itu bagus Karena Tidak mungkin Tidak Mereka Pasti Yang diliput Itu adalah Anak-anak muda Karena Di Perkembangan Hari ini Bagaimana Proses Membuat Program Aplikasi Membangun Interaksi Pengelolaan Data itu Dibutuhkan Oleh Partai politik Sayangnya Masih Di Riset Analisi Data itu Masih Belum Optimal Untuk Dilakukan Atau Mungkin Dimandatkan Kepada Teman-teman Muda Praksis Aktivitas-aktivitas Riset Yang selama ini Dikerjakan Partai politik Itu Secara isu Dan secara peran Itu masih Banyak Bekerjasama Dengan lembaga Riset Yang Sudah Mapan Di Di Yang Yang Itu pun Hanya Mengukur Pada Aspek-aspek Elektabilitas Dan Kecenturungan Berlaku Pemilih Yang Orientasinya Hanya Jelang-jelang Momentum Elektoral Election Itu Padahal Hari ini Kalau kita Pengen Melakukan Kerja-kerja Politik Yang Investatif Jangka Panjang Maka Mau Tidak Mau Media Partai Politik Yang Memiliki Konstituen Ini Strategis Sekali Untuk Menjadi Interaksi Yang Periodik Bisa Dilakukan Kalau Hanya Masalah Alasan Bahwa Riset Itu Mahal Sebenarnya Tidak Juga Karena Kalau Kita Tidak Selalu Mengacu Pada Metode Random Sampling Kita Bisa Melakukan Purposif Sampling Atau Sebagainya Itu Bisa Dilakukan Dengan Online Bagaimana Menjaga Interaksi Opini Konstituen Terhadap Partai Politik Terhadap Kinerja Wakil-wakil Rakyat Sebuah Partai Politik Terhadap Isu-isu Di Daerah Yang Kemudian Mencerminkan Kondisi Aktual Hari ini Itu Tentunya Perlu Diserap Dan Itu Cukup Mudah Dengan Platform Teknologi Yang Ada Hari ini Tidak Harus Bikin Sendiri Kita Kita Juga Sering Mengikuti Teman-teman Yang Mengerjakan Teses Desertasi Yang Menggunakan Kuantitatif Research Itu Kan Mereka Menggunakan Google Doc Itu Juga Bisa Padahal Itu Adalah Senjata Ampuh Bagi Partai Politik Untuk Membangun Legitimasi Pilihan-pilihan Isu Mereka Keperbihakan Mereka Bahkan Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah Hari ini Misalkan Itu Bisa Menjadi Basis Untuk Pengelolaan Data Melalui Internal Itu Sudah Dilakukan Dan Memberikan Satu Data Yang Valid Yang Sebenarnya Peran Itu Lagi-lagi Tidak Mungkin Kalau Dikerjakan Oleh Kam-kam Tua Mereka Pasti Punya Kesibukan Banyak Yang Paling Praktis Antekata Kebutuhan Untuk Menggali Data Di Lapangan Pasti Kemitraannya Dengan Membaga Research Sudah Mapan Padahal Itu Sangat Mudah Antekata Teman-teman Muda Ini Mengambil Peran Itu Peran Kosong Itulah Yang Kemudian Perlu Diambil Teman-teman Muda Jadi Tidak Hanya Menjadi Pengelola Sosial Media Menyebarkan Digital Konten Tentang Citra Tentang Pesan Tentang Kegiatan Bapak Kualitas Kerja-kerja Berbagai Basis Data Dengan Melakukan Polling Dengan Melakukan Analisis Dengan Melakukan Tukup Mudah Dengan Teknologi Hari Ini Dan Saya Yakin Ketika Mandat Ini Atau Penugasan Ini Dilakukan Pada Teman-teman Muda Di Pantai Politik Mereka Bisa Mengerjakan Dengan Baik Nah Aspek Itulah Kemudian Kita Sering Disiskusi Juga Dengan Teman-teman Untuk Dimungkinkan Semacam Kegiatan Sharing Tentang Masalah Metodologi Yang Itu Saya Rasa Sangat Mudah Untuk Dicapai Metodologi Ada Dan Tidak Atau Resort Sederhana Yang Itu Akan Memperkuat Partai Politik Itu Dalam Basis Data Dan Akan Memperkuat Peran Anak Muda Untuk Memberikan Kontribusi Bagi Visi Inklusi Responsif Dan Relevan Itu Kira-kira Begitu Nah Itu Poin Yang Sangat Menarik Mas Rian Karena Memang Akhirnya Gini Kita Juga Menginginkan Peran-peran Terutama Dari Koalisi Kita Mendorong Inklusi Anak Muda Itu Juga Di Peran-peran Yang Substantif Artinya Tadi Ada Peran-peran Teknik Misalnya Tadi Yang Dibilang Mas Rian Dari Soal Sosial Media Komunikasi Politik Tapi Lebih Mereka Lebih Bermain Di Aplikasi Tapi Di Sisi Lain Sebenarnya Mengingat Ada Kekosongan Peran Ini Mata Rantai Yang Bisa Diisi Dan Dimanfaatkan Juga Oleh Anak Muda Agar Mereka Juga Naik Kelas Artinya Tadi Bukan Hanya Mengelola Data Atau Menyampaikan Dalam Bentuk Ilustratif Namun Juga Mengkomunikasikan Dan Menganalisis Dari Pengalaman Kami Juga Di The Indonesian Institute Sebenarnya Memang Kita Juga Tidak Selalu Punya Kemewahan Survei Terus Survei Itu Mahal Tapi Yang Kami Lakukan Memanfaatkan Juga Data Data Penelitian Yang Ada Ada Oh Ini Suaranya Seperti Ini Baru Bisa Kita Kaitkan Dengan Survei Survei Yang Ada Karena Memang Kemeng Sisi Lain Ya Betul Juga Mas Rian Bilang Kalau Mau Dibuat Sederhana Ya Dibikin Purposif Yang Penting Metodologinya Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Makanya Di Poin Ini Memang Sangat Penting Melibatkan Masyarakat Sipil Ya Whether Dari CSO Atau Dari Kampus Karena Ketika Kita Bicara Metodologi Mengoleksi Data Maupun Menganalisis Kan Itu Perlu Dipertanggungjawabkan Juga Tapi Intinya Kalau Yang saya Tangkap Tadi Memang Mas Rian Mengatakan Ya Kalau Sebenarnya Budaya Penelitian Itu Dibangun Budaya Kritis Itu Dibangun Sebenarnya Juga Tidak Selalu Berbiaya Mahal Apalagi Dengan Aplikasi Teknologi Yang Ada Nah Mas Rian Bisa Sharing Contohnya Misalnya Ada Cerita Partai Misalnya Dia Memang Ada Secara Internal Memang Lidbang Bergerak Anak Budanya Juga Bekerja Seperti Yang Diceritakan Mas Rian Lalu Mereka Punya Posisi Yang Cukup Clear Whether Mereka Menyatakan Itu Dirilis Atau Di Posisi Statement Terkait Kebijakan Publik Karena Kadang Ada Hal Yang Terjadi Baru Kita Mengguni Partai Mana Yang Mereka Punya Data Dan Punya Sistem Yang Bagus Untuk Itu Mungkin Bisa Cerita Biar Kita Lebih Punya Harapan Mas Rian Iya Agak Repot Juga Kalau Bercerita Karena Biasanya Proses Konversi Antara kerja-kerja Politik Yang Betul-betul Membangun Simetris Dengan Kepentingan Masyarakat Itu Itu Memang Bisa Diceritakan Ketika Pada Level-level Momentum Pemilu Atau Bilkada Saya Rasa Kalau Pengelolaan Sosial Media Di Bilkada Serentak Kemarin Itu adalah Anak-anak muda Satu poin Bawang Wilayah Itu Ranah Silahkan Lanjut Ranah Pengelolaan Media Sosial Itu Hari Ini Mayoritas Yang pegang Anak muda Hari ini Karena Di proses Ketika Mereka Melakukan Kerja-kerja Kampanye Bahkan Di proses Pendokumentasian Hasil-hasil Perhitungan Suara Itu Tidak Mungkin Tidak Kalau Mereka Tidak Aware Terhadap Penggunaan Platform Teknologi Yang Itu Nah Kalau Sesuatu Yang Berkenaan Dengan Success Story Yang Agak Lebih Konkret Sebenarnya Saya Pengen Melirik Proses Perasaan Bilkada Di Tahun 2005 Tahun Yang Lalu 2015 2015 Di Terenggale Terenggale Itu Apa Saya Tidak Sebut Nama Tapi Proses Seleksinya Kemudian Memunculkan Dua Paslon Muda Yang Mereka Memang Berakarnya Dari Bawah Ini Salah Satunya Yang Wakilnya Itu Yang Sekarang Jadi Bupati Memiliki Basis Di Bawah Terhadap Isu-isu Kepirausahaan Lapaan Kerja Dan Sebagainya Dan Mereka Membangun Tim Yang Luar Biasa Meskipun Tidak Bekerja Dengan Metodologi Ilmiah Yang Perfect Begitu Tapi Proses Mendekatkan Isu-isu Publik Sesuatu yang dekat Dengan masyarakat Dan dengan Nom-noman Anak-anak muda Itu Kemudian Membuahkan Hasil Dengan Direkrutnya Masuknya Mereka Dalam Dalam Proses Nominasi Yang Direkrut Sebagai Partai Politik Karena Tugas Mereka Mereka Masuk Di Situ Dan Kerja-kerjanya Lebih Banyak Dengan Anak Muda Waktu Itu Dan Itu Membuahkan Hasil Dari Kisah Sekulumit Itu Tentu Saja Kalau Detail Agak Banyak Ini Nanti Kontroversi Berhubungan Dengan Kerja-kerja Politik Yang Sempat Terjadi Dari Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Ada Tidak Banyak Sebenarnya Kita Menemukan Mbak Dinda Bagaimana Anak Muda Yang Kemudian Menjadi Kepala Daerah Tanpa Privilege Terdiskusi Saya Hanya Menyajikan Data Statistik Saya Di Jawa Timur Itu Dari 19 Pilkada Itu Luar Biasa Diikuti Oleh 10 Talon Bupati Anak Muda Yang Dari 10 Itu 8 Jadi Tapi Yang Tidak Saya Buka Adalah Dari 10 Itu Itu Mayoritas Mereka Punya Ya Tapi Mereka Punya Sesuatu Selain Muda Mereka Punya Sesuatu Apakah Ini Masuk Dari Bagian Oligarki Atau Tidak Mereka Memiliki Privilege Untuk Akses Kepada Proses Regretment Itu Supaya Mereka Mendapatkan Bain Itu Tapi Satu-satunya Menurut Saya Dia Tidak Privilege Secara Sosial Maupun Secara Politik Itu Adalah Yang Sekarang Jadi Bupati Terenggal Dia Murni Adalah Memang Orang Biasa Dari Bawah Tapi Mereka Memiliki Komunitas Mereka Anak Muda Yang Cukup Visioner Memang Dalam Urusan Ekonomi Dan Pemberian Ekonomi Anak Muda Di Nah Dari Potret Itu Setidaknya Saya Bisa Menyimpulkan Andai Kata Ini Menjadi Success Story Yang Bisa Diduplikasi Bahwa Inklusi Sosial Dan Relevansi Partai Politik Dengan Melibatkan Anak Bagaimana Mendekatkan Isu Isu Kampanye Isu Isu Politik Benar Benar Dekat Agak Susah Dianalisis Apakah Relevan Atau Tidak Karena Basisnya Di masing Daerah Di masing Momentum Itu Beda Tapi Kita Bisa Menganalisis Kita Bisa Memberikan Calonnya Calonnya Proses Kampanyenya Profilingnya Strateginya Yang Seperti Itu Yang Sebenarnya Itu Bisa Mewakili Bahwa Ada Sakses Story Yang Dilakukan Partai Politik Melalui Proses Election Di Beberapa Daerah Yang Itu Perlu Dikabarkan Perlu Didokumentasikan Nah Itu Satu Contoh Bagaimana Ketika Memiliki Relevansi Kerja Politik Relevansi Dengan Masyarakat Meskipun Dia Bukan Siapa Siapa Meskipun Dia Juga Tidak Perlu Menggembar Gemborkan Dana Kampanye Dan Sebagainya Tapi Itu Memiliki Relevansi Dan Terbukti Karena Memang Sejak Era Manipolitik Yang Luar Biasa Sejak Tahun 2004 Hampir Semuanya Itu Meragukan Masih Ada Politik Yang Idealis Masih Ada Orang Memilih Karena Visi Masih Ada Orang Memilih Karena Figur Kepemimpinan Track Lekot Itu Mulai Meragukan Di Era Sekarang Tapi Mengabarkan Bahwa Politik Politik Yang Masih Relevan Masih Banyak Masih Banyak Sekali Yang Mereka Tidak Bagaimana Politik Dan Jadi Tapi Memang Ada Konversi Investasi Sosial Yang Panjang Dan Komunikasi Yang Panjang Berikut Tim Yang Berbasis Dengan Mobilitas Yang Sangat Agresif Mobilitas Agresif Ini Banyak Anak Muda Makanya Sakses Sakses Story Yang Bisa Kita Kabarkan Politik Yang Masih Relevan Politik Yang Tidak Terlalu Pragmatis Masih Itu Masih Banyak Kita Temukan Sehingga Bahwa Membangun Koalisi Masyarakat Sipil Dengan Partai Politik Untuk Membangun Politik Inklusif Relevan Dan Responsif Itu Itu Masih Dibutuhkan Hari Ini Dan Itu Menjadi Solusi Atas Apatisme Publik Terhadap Politik Dan Partai Politik Hari Ini Tinggal Kita Bagaimana Kabar Kabar Baik Itu Yang Perlu Kita Suarakan Terus Dan Kemudian Kita Bisa Menjelaskan Bahwa Yang Terjadi Itu Masih Bisa Menjadi Contoh Contoh Baik Bagi Praktek Politik Yang Lebih Demokratis Yang Lebih Jujur Yang Lebih Adil Yang Salah Satunya Adalah Bagaimana Membangun Figur Politik Berbasis Dan Simetris Dengan Kepentingan Aspirasi Dan Harapan Publik Yang Itu Memang Perlu Kerja Keras Memang Tapi Kalau Kerja Keras Itu Bisa Mengkonversi Pragmatisme Politik Mengapa Tidak Keringat Anda Kata Bisa Untuk Melawan Pragmatisme Politik Yaitu Mengharus Kita Lakukan Dan Ini Memang Kuncinya Adalah Bagaimana Bisa Kolaborasi Antara Semua Pihak Dalam Memperkuat Peran Dan Posisi Partai Politik Hari Ini Apa Sinyalnya Kurang Bagus Ya Tadi Ada Beberapa Kali Sempat Like Tapi Ada Masih Tertangkap Pesan Dari Mas Rian Dan Semoga Ditangkap Oleh Teman-teman Yang Join Bersama Kita Disini Ini Menjadi Sangat Penting Mas Rian Tadi Ada Semangat Masih Ada Harapan Bahwa Ada Idealisme Masih Ada Ruang Dan Kembalinya Memang Jadi Kependidikan Publik Terutama Pendidikan Pemilih Artinya Orang-orang Bisa Memahami Bahwa Memilih Kandidat Yang Tepat Karena Memilih Itu Bisa Jadi Sekali Nyoblos Tapi Dampaknya Lima Tahun Kedepan Dan Itu Sangat Menghuatirkan Di Sisi Lain Tadi Kita Melihat Ada Bonus Demografi Dimana Anak Buda Bisa Memainkan Perannya Di Salah Satu Mata Rantai Dalam Proses Politik Termasuk Di Parpol Bukan Hanya Menyampaikan Pesan Yang Ilustratif Dan Mudah Dicerna Masyarakat Tapi Juga Mengelola Dan Juga Menganalisis Data Dengan Beragam Metode Dan Karena Tadi Mobilitasnya Cukup Bisa Diandalkan Karena Agresif Tadi Kalau Bahasanya Mas Rian Tadi Dan Menarik Contoh Yang Di Terenggalek Tadi Dan Bawa Anak Buda Dan Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Dinasi Politik Dari Orang Biasa Karena Memang Akan Sangat Sulit Kalau Kita Terlalu Skeptis Terlalu Pesimis Karena Sebenarnya Masih ada Ruang Untuk Itu Karena Kami Juga Percaya Bahwa Ada Orang Orang Yang Masih Punya Semangat Untuk Tetap Menjaga Demokrasi Yaitu Dengan Cara Memilih Kandidat Yang Tepat Tadi Pesan Lain Yang Disampaikan Juga Oleh Mas Rian Adalah Pentingnya Kolaborasi Pekerjaan Mendorong Demokrasi Dan Parpol Yang Inklusif Relevan Dan Responsif Adalah Bukan Pekerjaan Sendirian Parpol Dia Butuh Dibang Tidak Hanya Dari Internal Tapi Juga Ada Tekanan Eksternal Jadi Hubungannya Tidak perlu Selalu Hostile Jadi Kita Mengkritisi Ia Tapi Ikut Memberikan Solusi Makanya Tadi Ada Kerja-kerja Kolaborasi Yang Tadi Sempat Disinggung Oleh Mas Rian Dan Hal ini Menjadi Penting Karena Mas Rian Sempat Menyinggung Soal Asimetri Antara Aspirasi Politisi Dan Aspirasi Dengan Masyarakat Sehingga Pragmatisme Politik Bisa Diatasi Dalam artian Dia punya Pesaingnya Artinya Kita juga Memahami Pentingan Itu Abadi Tapi Sebenarnya Gak segitunya Artinya Kemungkinan Melakukan Survei Elektabilitas Dia Menang Wajar Karena Ini Binatang Politik Dia Menang Tapi Bagaimana Dia Bisa Menang Tapi Dia Melakukannya Dengan Proses-proses Yang Inklusif Relevan Dan Responsif Sehingga Itu Jadi Ketemu Supply And Demand Kalau Istilah Pasarnya Nah Mas Menyambung Lagi Tadi Soal Pragmatisme Politik Lalu Pentingnya Kau Muda Dalam Menganalisis Dan Mengelola Data Terutama Untuk Kerja-kerja Politik Part all Kalau Dari Pengamatan Dan Kerja-kerja Teman Aferus Apakah Teman-teman Aferus Juga Memberikan Pelatihan Khusus Terkait Anak muda Dan Pengelolaan Dan Analisis Data Di Part all Atau Bagaimana Model Kerja-kerja Yang Bisa Di Sharing Juga Karena Semangat Semangat Kita Menorong Agar Part Punya Posisi Berdasarkan Data Apakah Ada Kerja-kerja Khusus Yang Teman-teman Aferus Lakukan Wider Lewat Anak Muda Di Dalam Maupun Di Luar Par Atau Memang Langsung Kedalam Par Atau Mungkin Malah DPRD Silahkan Mas Rian Sampai Hari ini Kami Masih Melakukan Forum Forum Halako Halako Kecil Untuk Belajar Metodologi Riset Khususnya Untuk Riset Politik Meskipun Riset Politik Tidak Hanya Survei Kita Juga Bisa Mengerjakan Kajian Data Sekunder Apakah Itu Yang Berbasis Ocomi Maupun Data Angka Itu Lumayan Mendapatkan Respon Tapi Ada Beberapa Dari Partai Yang Lain Ingin Mendapatkan Eksklusif Eksklusif Artinya Mereka Hanya Untuk Partai Sendiri Tidak Mau Berinteraksi Dengan Itu Kita Pending Dulu Kita Sedang Membawa Ini Sebagai Proses Titik Awal Saja Untuk Menjelaskan Bahwa Metodologi Ini Sebenarnya Bisa Dikerjakan Siapapun Yang penting Independensi Dalam Metodologi Perkara Kemudian Ini Bekerja Untuk Partai Ini Untuk Kepentingan Melakukan Kerja-kerja Tidak Dan Sebagainya Itu Sah-sah Tapi Metodologinya Harus Independen Nah Itu Ada Beberapa Halak-halak-halak Kecil Yang Kita Lakukan Termasuk Di Beberapa Waktu Yang Lalu Memang Membutuhkan Idealnya Meng Tujuh Kali Pertemuan Sampai Kepada Teknis Pengelolaan Data Menggunakan SPSS Dan Alat Semacamnya Yang Saya Harapkan Itu Untuk Memberikan Satu Motivasi Kepada Teman-teman Bahwa Riset Politik Itu Sangat Mudah Untuk Dilakukan Bahkan Dalam Catatan Tertutu Itu Bisa Murah Dilakukan Ketika Kita Tetap Bisa Menziasati Proses-proses Di Lapangan Tanpa Mengkhianati Metodologi Nah Di Titus Itu Memang Kita Berikan Ke Mereka Termotivasi Juga Untuk Membuat Lembaga Di Internal Partai Atau Membuat Latihan-latihan Ini Yang Sebenarnya Tidak Hanya Di Urusan Elektabilitas Dan Sebagainya Tapi Itu Bisa Mereka Pakai Untuk Melihat Bagaimana Konstituen Partainya Sendiri Itu Mempersepsikan Partai Politik Mereka Apa Harapan-harapan Konstituen Partai Mereka Terhadap Partai Mereka Apa Penilaian Mereka Terhadap Kinerja Anggota DPRD Atau DPR Yang Menjadi Partai Mereka Itu Penting Buat Mereka Sehingga Mereka Punya Nilai Sesuatu Di Partainya Sendiri Meskipun Ini Masih Dalam Proses Diskusi Belum Ada Satu Yang Dipraktekan Kedepan Tapi Sebenarnya Harapan Ini Ada Bahwa Secara Teknis Survei Itu Sangat Mudah Dilakukan Kajian Kajian Itu Bahkan Di Beberapa Diskusi Saya Memberi Motivasi Begini Sampai Anda Kalau Mau Nyalek Itu Baca Data Awalnya Gampang Misalnya Dengan Membaca Perolehan 2019 Coba Petakan Itu Mana Coblos Gambar Di Desa Mana Saja Dianalisis Mana Coblos Orang Dianalisis Apakah Masih Ada Koneksi Antara Basis Konstituen Dengan DPRD Sekarang Itu Bisa Dilihat Tanpa Memotivasi Mereka Untuk Ya Sudah Saya Mau Nyalek Saya Di Dable Ini Saya Berkeluan Menang Itu Kan Ada Motivasi Mereka Hanya Berbasis Membaca Data-data Perolehan 2019 Itu Kayak Gitu Memang Mungkin Sesuatu Yang Baru Yang Ini Barangkali Hanya Para Peneliti Peneliti Di Lembaga Riset Yang Terkenal Itu Tapi Setidaknya Ketika Mereka Bisa Membaca Data Kemudian Bisa Melakukan Itu Mereka Bisa Melakukan Untuk Dirinya Sendiri Maupun Melakukan Untuk Kepentingan Partai Politik Bahkan Juga Bisa Memback Up Kerja Kerja Reses Yang Anggota DPR RI Itu Yang Hanya Kumpul-kumpul Tanpa Proses Yang Maksimal Apakah Itu Dalam Menggali Aspirasi Atau Melakukan Edukasi Politik Itu Mereka Memiliki Bayangan Ketika Ilmu Itu Mereka Dapatkan Mau Dipakai Apa Minimal Itu Saja Saya Sudah Senang Seperti Itu Meskipun Tidak Semuanya Partai Politik Ada Dari NGO Ada Dari Komunitas Gusturian Yang Pengen Melihat Menakukan Survey Berkenaan Dengan Radikalisme Di Beberapa Sekolah Itu Dengan Penjelasan Dan Proses Diskusi Kita Selama Lima Pertemuan Mereka Akhirnya Bisa Menginisiasi Riset Akademis Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Metodologinya Dan Itu Saya Rasa Menjadi Sesuatu Yang Menarik Karena Ketika Anak Muda Sudah Mulai Berkiprah Dalam Kerja Sosial Politik Maka Data Itu Menjadi Kenting Terlebih Ketika Hari Ini Kita Juga Membutuhkan Kerja Kerja Literasi Terhadap Data-data Informasi Di Internet Yang Itu Juga Membutuhkan Peran-peran Mereka Juga Ketika Nantinya Bisa Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Bahwa Ini Yang Hoks Ini Yang Bukan Ini Sifatnya Opini Ini Data Butuh Literasi Juga Yang Kedepan Kemudian Kita Punya Cita-cita Yang Kita Mau Bikin Komunitas Untuk Analisis Big Data Yang Itu Juga Urusannya Dengan Amnisi Data Juga Data-data Di Internet Yang Membutuh Ilmunya Juga Tapi Saya Yakinkan Kepada Teman-teman Ini Ilmu Bukan Ilmu Yang Langka Bukan Ilmu Yang Mahal Tinggal Menyambungkan Siapa Yang Bisa Yang 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 Belajar Sehingga Ini Memiliki Juga Nilai Politik Juga Partai Politik Pasti Butuh Ini Kecenderungan Opini Di Media Sosial Terus Kemudian Bagaimana Pola-pola Penyebaran Berita Dan sebagainya Titiknya Dimana Dan sebagainya Itu Bersudah Belajari Dan Kedepan Kayaknya Ini Juga Menarik Bagi Mereka Untuk Belajar Juga Karena Itulah Tantangan Demokrasi Hari Ini Yang Penuh Dengan Informasi Digital Dan sebagainya Itu Ini Medan Tempurnya Anak-anak Muda Sehingga Ketika Mereka Memiliki Kapasitas Saya Yakin Pasti Akan Menjadi Sesuatu Mereka Di partenya Sendiri Dan Kemudian Bisa Kita TTP Dan Kita Ajak Kolaborasi Untuk Kerja-kerja Yang Mengarah Pada Perbaikan Internal Partai Politik Dan Kerja-kerja Demokrasi Kedepan Begitu Mbak Dinda Menyambung Dari Yang Tadi Disampaikan Mas Rian Saya Menangkap Kata Literasi Literasi Ini Sangat Penting Karena Kita Banyak Dirundung Sama Berita-berita Diri Tapi Saya Sepatat Dengan Mas Rian Bahwa Sebenernya Kalau kita Punya Niat Dan Mau Belajar Informasi Itu Sekarang Ini Ya Udah Di Jaman Globalisasi Udah Di Tangan Aja Tapi Caranya Bagaimana Ketika Kita Membaca Dan Memanfaatkan Data-data Yang Kita Punya Misalnya Artinya Apakah Menggali Aspirasi Itu Harus Menunggu Reses Dulu Kan Harusnya Enggak Dan Kalau Misalnya Menganalisis Data Itu Sebelum Turun Lapangan Dia Udah Punya Respon Posisi Dulu Kan Ya Mestinya Ya Jadi Tidak Nunggu Lima Tahun Lagi Tidak Menunggu Masa Kampanye Tapi Ya Dia Tetap Relate Dengan Isu-isu Keseharian Lalu Juga Soal Pertemuan Pertemuan Yang Saya Pikir Ini Apa Upaya-upaya Yang Sangat Baik Dari Teman-teman Di Komunitas Alverus Karena Artinya Gini Kita Bukan Hanya Berpidato Soal Pentingnya Data Tapi Kita Mau Belajar Dan Kita Melakukan Kerja-kerja Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Mas Rian Ada Forum Membahas Metodologi Bagaimana Parpol Sebenarnya Kalau Mau Upaya Ini Berlanjutkan Memang Harus Dari Dalam Ya Mas Rian Bahwa Teman-teman Aferus Atau Teman-teman Koalisi Mendorong Hal Ini Ya Tentu Harus Ada Kesadaran Dari Parpol Bahwa Misalnya Kepentingan Untuk Melakukan Positioning Berdasarkan Riset Dan Data Yang Valid Itu Menjadi Sangat Penting Begitu Pula Dengan Melibatkan Kaum Muda Karena Mereka Lebih Agresif Mereka Sudah Terbiasa Melakukan Apa Menggunakan Sosial Media Maksud Saya Dan Melakukan Analisis Data Karena Memang Perlu Ada Pembagian Tugas Nggak Bisa Semuanya Di DPP Misalnya Itu Kan Akan Bahaya Karena Beda Konteks Di Lokal Di Nasional Itu Akan Menjadi Isu Tersendiri Lagi Tapi Memang Kami Dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Adalah Juga Mendorong Partai Agar Menggunakan Data Atau Informasi Yang Berbasis Data Berbasis Riset Dalam Kerja-kerja Politik Ini Menjadi Penting Dan Seharusnya Penelitian Itu Jangan Dilihat Sebagai Hal Yang Sulit Mas Rian Tadi Mas Rian Sampaikan Soal Itu Dan Bahkan Kalau Memang Kami Itu Juga Di TII Kita Pernah Melakukan Training Jadi Namanya Participatory Action Oriented Training Mas Rian Dan Disitu Intinya Sebenarnya Untuk Melakukan Sesuatu Atau Memperbaiki Kinerja Dan Mensolidkan Tim Sebenarnya Kita Lihat Aja Dari Resources Yang Ada Jadi Jangan Langsung Bilang Aduh Ini Mahal Ini Susah Jangan Jangan Sebenarnya Ada Ada Resources Di Dalam Yang Bisa Dimanfaatkan Mas Rian Ada Pertanyaan Apa Yang Perlu Dipersiapkan Sebagai Modal Awal Pengelolaan Dan Silahkan Mas Rian Mungkin Bisa Dijawab Singkat Apa Yang Dibutuhkan Modalnya Modalnya Adalah Yang Penting Adalah Yang Pertama Pasti Ini Urusan Psikologis Motivasi Untuk Belajar Yakin Bahwa Riset Politik Yang Selama Ini Dipakai Baik Untuk Elektoral Maupun Non Elektoral Itu Hanya Menggunakan Metode Ilmiah Atau Metode Statistik Paling Dasar Tidak Sampai Rumit Hanya Mayoritas Itu Hanya Melakukan Kajian Secara Deskriptif Persentase Dan Sebagainya Itu Secara Statistik Tidak Rumit Kalaupun Kemudian Tidak Pengen Ribet Belajar SPSS Itu Pakai Excel Bisa Yang Mending Proses Datanya Yang Memang Diperlukan Dalam Melakukan Manajemen Data Atau Melakukan Kerja-kerja Mapping Politik Atau Riset Politik Maka Yang Yang Pertama Adalah Memang Harus Ada Tim Yang memiliki Satu Keinginan Untuk Membangun Tradisi Baru Riset Dalam Institusi Partai Politik Yang Itu Bisa Dikerjakan Secara Tim Tidak Semuanya Harus Bisa SPSS Dan Tidak Semuanya Harus Melakukan Menguasai Dan Mengerjakan Desain Riset Bisa Berbagi Peran Mana Yang Kemudian Setidaknya Itu Hanya Membutuhkan Tiga Fungsi Saja Satunya Adalah Yang Urusan Tim Leadernya Itu Untuk Urusan Mengelit Proses-proses Mau Melakukan Kajian Apa Satunya Disiapkan Untuk Analisi Data Satunya Adalah Yang Digunakan Untuk Mengkoordinasi Lapangan Kalau Timnya Sudah Ada Tiga Orang Itu Insya Allah Jalan Cukup Tiga Orang Itu Cukup Salaupun Kemudian Membutuhkan Teman-teman ID Andai Kata Basisnya Adalah Risetnya Adalah Berbasis Google Doc Bedakan Riset Yang Berbasis Online Sama Google Doc Itu Agak Beda Kita Sering Menjumpai Di Acara Jelang Momen Eleksion Itu Ada Riset Online Yang Itu Sekian Persen Itu Kan Bukan Masalah Perbandingan Elektoral Itu Perbandingan Kuat-kuatan Buzzer Kalau Itu Yang Saya Maksudnya Riset Yang Berbasis Google Doc Yang Disitu Kemudian Ada Identitas Siapa Responden Dia Domisili Dimana Yang Kemudian Itu Bisa Digunakan Untuk Riset Internal Partai Kalau Kemudian Masing-masing Partai Punya Basis Data Konstituen Pemilih Yang Paling Seterna Database Yang Mereka Yang Memiliki Kartu Anggota Misalkan Mereka Bisa Menjadi Subyek Penelitian Yang Murah Dan Bisa Dikontak Hanya Cukup Dilakukan Dan Sebagainya Hanya Untuk Sekedar Meminta Feedback Mereka Terhadap Partai Politik Yang Itu Cara Saya Interaksinya Cukup Mudah Artinya Respond Ratenya Itu Cukup Bagus Ya Karena Biasanya Kalau Urusan Riset Itu Kalau Pendekatannya Menyimpulkan Apakah Riset Ini Sudah Memenuhi Target Nah Proses Untuk Membangun Tradisi Pembacaan Dan Riset Memang Butuh Teman Tidak Bisa Sendiri Nah Proses Belajarnya Itu Bisa Belajar Sendiri Bisa Melibatkan Teman Bisa Ya Saya Yakin Ketika NGO-NGO Yang Terbiasa Melakukan Polling Riset Apakah Riset Riset Berkenaan Dengan Layanan Publik Riset Riset Tentang Masalah Opini Publik Kepuasan Dan Sebagainya Itu Saya Rasa Mereka Terbuka Untuk Bisa Memberikan Pengalamannya Ilmunya Untuk Melakukan Belajar Bersama Untuk Proses Itu Mas Rian Mungkin Sambil Mas Rian Menjelaskan Karena Kita Akan Selesai Kira-kira 9 Menit Lagi Ada Dua Pertanyaan 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 Sebenarnya Soal Nah Ini Mungkin Mas Rian Akan Tantangan Karena Jawabnya Dalam Waktu Cepat Yang Pertama Gimana Bisa Ada Data Yang Dimanipulasi Misalnya Data Survey Analisis Statistiknya Kenapa Meskipun Pasti Ada Analisis Politik Dan Kedua Gimana Menentukan Metode Sampling Tergantung Masyarakatnya Atau Memang Subjektif Menelitinya Dia Mau Pilih Proposif Atau Proporsional Misalnya Atau Online Atau Offline Ini Mungkin Dua Pertanyaan Terakhir Yang Bisa Di Wrap Up Langsung Sekalian Oleh Mas Rian Buat Teman-teman Yang Baru Join Tadi Sudah Dijawab Oleh Mas Rian Soal Kebutuhan Riset Tim Tidak Perlu Terlalu Besar Asal Ada Team Leader Analisis Lalu Data Collection Core Lab Mau Ada Motivasi Dan Kerjasama Dengan Pihak Lain Bahkan Kalau Lebih Murah Ya Gunakan Database Yang Dipunyai Parcol Dan Itu Jadi PR Parcol Juga Mas Rian Punya Lagi Database Yang Cukup Mumpuni Untuk Institut Maupun Kangkotannya Itu PR Besar Lagi Silahkan Mas Rian Langsung Dijawab Dua Pertanyaan Itu Sebelum Kita Terima kasih Pada Intinya Itu Jadi Ilmu Ketika Dikewasai Tim Ada Itu Bisa Melakukan Research Bisa Melakukan Kajian Tinggal Kemudian Metodenya Apa Yang Mau Dipakai Mau Berbasis Lapangan Artinya Research Apakah Online Atau Kemudian Melakukan Kajian Kajian Terhadap Data Sekunder Data Perolehan Angka Maupun Data Media Melakukan Analisis Media Dengan Berbagai Macam Alat Yang Sudah Dipahami Juga Sama Teman Nah Untuk Lebih lanjut Sebenarnya Enak Untuk Dibicarakan Di Kelas Kelas Kita Kelas Metodologi Survei Politik Nanti Kapan Kapan Saya Share Ke Mbak Dinda Karena Beberapa Topiknya Tadi Sangat Teknis Satu Berkenaan Dengan Manipulasi Kita Sering Menemukan Hasil Riset Yang Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Biasa Yang Di Rilis Jangan Jangan Dilevel Perkata Di Pilihan Kita Sering Nah Hal Seperti Itu Sebenarnya Bisa Diaudit Bisa Diaudit Yang Pertama Adalah Kita Bisa Mengaudit Desain Riset Bagaimana Pertanyaannya Apa Karena Juga Ketika Orang Membuat Instrumen Penelitian Kemudian Membuat Daftar Pertanyaan Kita Bisa Kelihatan Dari Kuisionernya Apakah Ada Pertanyaan Menggiring Atau Tidak Itu Bisa Dianalisis Dengan Ini Konten Analisis Sederhana Itu Kita Bisa Lihat Itu Kemudian Adalah Di Metode Sampling Apakah Metode Sampling Tratum Sampling Atau Multistage Ini Adalah Acak Kalau Dia Menerapkan Pemilihan Sample Di Lapangan Dan Kita Bisa Cek Bagaimana Orang Orang Ini Terpilih Untuk Menjadi Responden Kemudian Ternyata Adalah Aspek Purposif Dia Sudah Dipilih Duluan Ini Bias Ini Aspek Metodologi Yang Ketiga Adalah Ada Aspek Di Pengelolaan Data Ini Biasanya Yang Kemudian Di Proses Proses Audit Ya Oleh Lembaga Lembaga Riset Atau Prosepi Atau Orapi Itu Mereka Kan Punya Ini Punya Tim Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Badurili Survei Ada Dewan Etiknya Juga Yang Salah Satu Bahan Masukan Dari Dewan Etik Itu Mereka Menerjukan Tim Untuk Mengaudit Survei Dia Akan Membaca Data Mentahnya Apakah Betul Data Mentahnya Sesuai Dengan Pengolahan Datanya Karena Ya Harus Kita Akui Juga Seringkali Terjadi Memang Para Politisi Itu Memiliki Motif-motif Untuk Mempengaruhi Hasil Riset Yang Dilakukan Oleh Lembaga Lembaga Riset Karena Itulah Pentingnya Lembaga Riset Berasosiasi Begitu Tapi Kalau Ada Lembaga Riset Yang Merilis Hasilnya Yang Kemudian Itu Dianggap Agak Bias Kalau Berani Kita Bisa Melakukan Audit Terbuka Di audit Instrumennya Di audit Metodenya Di audit Data mentah Pengelolaan Datanya Itu Bisa Terbongkar Sangat Cederhana Yang Kedua Berkira Pertanyaan Metode Sampling Disesuaikan Dengan Kebutuhannya Apa Ada Riset Yang Dua Contoh Yang Berbeda Riset Yang Mengukur Elektabilitas Partai Politik Bagaimana Yang Kemarin Dirilis Oleh SMRC Sama Litbang Kompas Di Januari Sama Di Februari Kemarin Itu Agak Berbeda Selisihnya Hasilnya Berbeda Tapi Itu Adalah Contoh Survei Yang Dilakukan Dengan Pendekatan Random Sampling Random Dan Kemudian Itu Dilakukan Dengan Formula Sampling Dengan Bermakai Metode Yang Memastikan Bahwa Itu Random Itu Yang Dilakukan Random Yang Biasanya Penentian Random Itu Agak Agak Mahal Karena Membutuhkan Kerja-kerja Lapangan Yang Lama Membutuhkan Tim Penelitian Yang Biasanya Cukup Menjadi Referensi Juga Dalam Proses Politik Yaitu Penelitian Opinion Leader Misalkan Kita Mengecek Bagaimana Persepsi Publik Terhadap Partai Politik Tertentu Misalkan Tapi Yang Kita Datangi Dengan Purposif Kita Tidak Perlu Mengambil Sampling 100 Tapi Kita Mengambil Sampling 20 Orang Tapi Dia Representasi Dari Opini Masyarakat Ada Dari Akademisi Ada Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda Perempuan Dan sebagainya Kita Kumpulkan Kita Tentukan Kemudian Itu Juga Menjadi Reset Yang Limiah Tapi Namanya Reset Opinion Leader Tergantung Kepentingannya Dan Kesediaan Kita Melakukan Reset Dengan Sumber Daya Dan Sumber Dana Seperti Apa Yang Itu Sama Sama Bisa Jadikan Bijakan Untuk Melakukan Kajian Dan Mengangkat Langkah Langkah Politik Langkah Kebijakan Di Internal Partai Luar biasa Penjelasannya Padahal Kita Nggak Di TV Nggak Ada Jeda Iklan Tapi Memang Saya Ingin Informasi Ke Teman-teman Terima kasih Banyak Pertanyaannya Silahkan Nanti Bisa Cek Ke Akun Instagram At Aferos R-O-S .O-R .ID Nanti Mungkin Bisa Langsung Japri Di Message Di Sana Atau Cek Juga Websitenya Aferos Untuk Tahu Kerja-kerja Teman Aferos Gitu Ini adalah Kesempatan Yang Sangat Baik Jadi Kita Belajar Untuk Mengenal Penelitian Tidak Melihat Sebagai Hal Yang Mengerikan Atau Mahal Atau Sulit Karena Itu Lagi-lagi Kembali Kepentingan Kita Kebutuhannya Seperti Apa Sudah Dijelaskan Dengan Sangat Baik Dan Dengan Cepat Oleh Mas Terima Kasih Banyak Mas Sama-sama Kita Lagi-lagi Jadi Belajar Pentingnya Riset Atau Mengadvokasi Kebijakan Atau Membuat Posisi Kebijakan Berdasarkan Data Tentu Banyak Hal Ada Aspek Politik Di Sana Ada Aspek Teknis Ada Aspek Sumber Daya Yang Memengaruhi Kerja-kerja Penelitian Lalu Bagaimana Anak Muda Bisa Dioptimalkan Perannya Dalam Tarpol Khususnya Dalam Menganalisis Data Menggunakan Kemampuan Mereka Inklusif Relevan Dan Responsif Nah Ini Akan Menjebatani Episode Selanjutnya Yang Akan Membahas Apa Peran Muda Atau Peran Politisi Muda Dalam Litbang Parcol Nah Besok Akan Ada Dari Akun Indonesian.institute Bersama Koalisi Lagi-lagi Dan Besok Sore Bersama Dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik Barang Mas Awi Lagi Lalu Akan Kita Giring Lagi Diskusi Kita Mas Mas Rian Bersama Teman-teman Alterasi Indonesia Pada Hari Seminggu Sekul Pagi Jadi Kita Bicara Bicara Gimana Aspirasinya Biar Match Jadi Akan Bicara Parcol Dan Isu-isu Sehari-hari Gimana Parcol Relevan Inklusif Dan Responsif Terima Kasih Banyak Teman-teman Untuk Partisipasinya Dan Mas Rian Untuk Sharing Untuk Teman-teman Juga Informasi Dari Den Indonesian Institute Besok Kita Ada Dan Akan Bicara Soal Polemik Revisi Undang-Undang Pemilu Yang Tidak Jadi Itu Tapi Kita Akan Ngobrol Dengan Masyarakat Sipil Dari Teman-teman LSM Yang Lain Pukul 2 Hingga Pukul 4 Sore Waktu Indonesia Barat Silahkan Cek Akun Instagram Kami Maupun Website Indonesianinstitute.com Terima Kasih Banyak Dan Salam Demokrasi Dari Koalisi Masyarakat Sipil Sampai Sampai Salam Sehat Sorry Saya ingin Koreksi Tif Hari Ini Pukul 2 Sampai Pukul 4 Sore Ini Saking Semangatnya Banyak Acara Jadi Silahkan Join Di Zoom Indonesianinstitute Terima Kasih Banyak Teman-teman Sampai Jumpa Di Edisi Demokrasi Talk Selanjutnya Terima Kasih Dan Selamat Pagi Pagi Sampai